Intro Ya teman-teman balik lagi di Playstop Rewards Sekali ini gue akan nge-review film The Laundry Show Karya dari Rizky Balik Sebenernya jujur aja film ini yang bikin gue tertarik bukan directornya ya Malah penulis skenario nya yaitu Upi Singkat cerita film ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Uki Yang diperankan Boy William ini Ceritanya dia jadi karyawan gitu udah coba rajin gitu dateng lebih pagi Tapi sayangnya bosnya tuh kayak gak ngeliat dia gitu loh Bahkan ditikung bukan ditikung ya kayak semacam dijilat Atau dicuri idenya oleh temennya Tapi bosnya bukannya ngedukung dia malah ngedukung temennya dia sendiri gitu Jadi sehingga akhirnya dia memutuskan setelah melihat salah satu motivator di TV Yang namanya Aryo Kekeh Ini sedikit satir ke Mario Teguh ya Dia langsung resign deh kerjaannya dia Lalu mendirikan usahanya di bisnis laundry Dimana dia sebenernya hebat dalam mencuci ya Karena ada cerita sedikit latar belakangnya Dulu waktu kecil sama ibunya Dia sering nyuci dan ibunya cukup tau banyak hal bagaimana cara menghilangkan noda-noda di pakaian Singkat cerita Dia ngerekrut karyawan Dapat karyawan yang aneh-aneh unik Dan itu dijadikan materi komedi Ketemu dengan Giselle atau Agustina yang diperankan Giselle Yang ternyata pada akhirnya menjadi saingan bisnisnya Ya singkat cerita akhirnya ya rivalitas bisnis gitu lah konfliknya Sampai akhirnya ada konflik yang akhirnya dia harus selesaikan layer by layer Film ini sebenernya di awal cerita secara overall memberikan potensi yang menarik ya Banyak potensinya gitu loh Sayangnya menurut gue di akhir film ini malah gagal untuk mengeksekusi resolusi dari konflik-konflik yang ada gitu Oke gue ceritain satu persatu kali ya biar-biar lebih jelas Misalnya dimulai dengan konflik karyawannya Dimana ketika Uki itu nge-push abis-abisan karyawan-karyawan untuk kerja Karyawan-karyawannya itu kayak mulai-mulai bersuara gitu loh Kayak gimana nih kita di-push gini nih kayak kok kayak gila gitu loh Jadi mempertanyakan hak-haknya sebagai pekerja Meanwhile juga mereka juga kayak ada konflik batin dimana Tapi kan ini juga kasian juga bosnya gitu loh Maksudnya mereka juga mikirin bisnisnya juga demi kita loh Supaya kita juga bisa survive di ini Ditambah lagi juga ada konflik-konflik yang menurut gue unik gitu Dimana gue jujur malah ngebelain rivalnya si Giselle, si Agustina ini Ketika si Uki itu konfrontasi ke Giselle Dimana kayak malah ngatain kayak lu bisnis yang bener dong Padahal menurut gue itu fair-fair aja dalam segi bisnis gitu Menurut gue mungkin ini malah bakal diangkat abis-abisan Gue pikir konfliknya tuh dimana si Uki ini Mau so-soan bisnis tapi gak penuh persiapan gitu Gue pikir akan seperti itu nanti konfliknya Ternyata enggak gitu Ternyata gue salah gitu Di akhirnya malah bukan kayak begini gitu Malah happy ending semua Terus ada suplot juga dari si Agustina ini Yang ternyata kan bisnisnya tidak didukung keluarganya gitu Ya menurut gue klise banget ya Akhirnya malah menyatukan kedua tokoh utamanya gitu Padahal menurut gue kalau misalkan tokoh si Agustina ini Seperti si Uki bilang yang hanya orang kaya Anak orang kaya yang cuma mau main-main buka bisnis So-soan aja menurut gue malah lebih mantep sih Malah sedikit malah memberikan sindiran-sindiran Kepada anak-anak muda jaman sekarang ya menurut gue ya Akan tetapi gue suka bagian dimana keberagaman di film ini Si kan jagoannya ini si tokoh utamanya ini Uki ini kan seorang Tionghoa Tapi dia juga toleransi terhadap karyawan-karyawannya Yang menjalankan ibadah Ramadan gitu Puasa segala macem Tanpa perlu kayak nunjukin kalau ini lagi bulan puasa loh Dan segala macem gitu Kalau di bagian komedinya Gue rasa disini premisnya cukup menarik Cuma sayang aja sih Panslender komedinya ini gak membuat gue sampe ketawa lepas banget Lebih-lebih giggle-giggle aja Tapi gak membuat gue sampe ketawa lepas gitu Malah gue ngerasa kesem-sem di bagian Adegan romantis atau adegan Kasmarannya si Uki dan si Agustina ini gitu Malah membuat gue ya malu-malu mau gitu Walaupun menurut gue agak cringe aja sih Maksudnya gimana caranya Ruh rivalitas bisnis udah select segala macem Tapi kok ternyata ada kisah cinta gitu Ya aneh aja sih menurut gue sih Gak realistis Tapi mungkin karena ini film komedi Yaudah lah gitu Yang paling parah sebenernya terletak di resolusi sih Gue pikir ketika udah paling kelimaks-kelimaksnya Nih bisnisnya si Uki ini udah mau bangkrut Gue berharap kayak dia berpikir Ternyata jadi karyawan gak salah juga kok gitu Atau gimana intinya Memberikan gue sesuatu hal yang tidak gue ekspetasikan gitu Tapi ternyata malah resolusinya malah sederhana banget Si Agustina yang ngebantuin aja gitu Sesederhana kayak ya udahlah gitu Kisah cinta ini menyelesaikan segala masalah Yang bener-bener lise banget gitu Jadi overall menurut gue Fondasi film ini secara keseluruhan dibangun dengan baik Tapi ketika mau diselesain Ya agak fail gitu loh Bagusan awalnya daripada akhirnya menurut gue Ini dari The Laundry Show Gue kasih rating 6,5 pers 10 Sebelumnya saya komen lagi subscribe Jangan lupa share juga Akhir kata play it, don't stop, just rewards Start